Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di blog saya Konten kali ini saya satu jam sebelum buka Ramadan di hari ke-14 ini Dimana hari ini hari Rabu Dan ini saya di jalan Gandawijaya, Cimahi Di depan kita akan menemukan jalan ke kiri, ke padarang, ke kanan, ke kota Bandung Jalan Nasional 3 Tak terasa kita sampai di hari pertama puasa kita Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Selasa, Rabu lagi teman-teman 14 hari teman-teman ini di hari Rabu Oke teman-teman Saya dari rumah sakit mau ke rumah Karena ablusan dulu Sayang saya tidak pakai lewat tol dari ketobaros Tapi tidak apa-apalah muntik Bahwa kita itu tunggu Mau burit sampai ke rumah maghrib teman-teman Oke teman-teman ikuti aja terus Di hari Rabu ini Di hari ke-14 Di bulan Ramadan ini Situasi sore Satu jam menjelang bulan Ramadan Dan buka puasa Di hari ke-14 Rabu Tanggal 5 April 2023 Inilah kondisi jalan Amir Mahmud Cimahi Jawa Barat Oke ikuti aja terus teman-teman Keseruan Di sore menjelang Buka puasa Satu jam lagi Hanya untuk pengalaman teman-teman Kalau dari Cimahi Mau ke Padarang Pergunakan tol Karena memang jalan Amir Mahmud nih Dekat SPBU Masjid teman-teman tuh Sayang saya tadi Tidak pakai tol teman-teman Ini sekitaran BBRKS teman-teman Sekitaran SPBU SPBU Singkatan teman-teman S nya apa teman-teman P nya apa BU nya apa U nya apa Oke teman-teman Sebentar lagi kita akan Buka puasa Kalau malam tadi saya bukanya Di rumah sakit teman-teman Menemani Istri teman-teman Sekarang Saya Ablus sama anak saya Yang bungsu teman-teman Saya buka puasanya Di rumah saja Bentar lagi kita sudah memasuki Wilayah Bandung Barat Ini masih Cimahi Jalan Raya Barat Cimahi Nah ya teman-teman Masih Jalan Raya Barat Amir Mahmud Haji Amir Mahmud Kalau barus Biar flyover ke kiri Lurusnya ke Bandung Barat Nah disinilah Batas antara Bandung Barat dan Cimahi Oke Panonpoe Moncorong Di belak Ulun Halo Kemarau Dan untuk Hari ke-14 Di hari Rabu ini Suasana Lalu Lintas Padar Merayap Di Jalan Menuju Padarang Teman-teman Ini sudah masuk Jalan Nasional 3 Di Dalarang Bandung Barat Teman-teman Depan Pusdiktir Dan kita akan melihat Suasana Bagaimana di Cimarema Yang super-super Parah Kemacetannya Kita lihat Apakah macet Atau tidak Dan inilah Sekitaran Pusdiktir Gadubangkong Bandung Barat Oke teman-teman Kita sudah memasuki Pertigaan Yang ke Batu Jajar Lurusnya adalah Ke Padarang Ini sekitar Cimarema Teman-teman Alhamdulillah Tidak macet Di sininya Tapi Ngetahu ke depan Apakah dekat Tol Padarang Macet atau tidak Ini Pertigaan Teman-teman Yang ke kiri adalah Ke Batu Jajar Gunung Halo Rongga Ke Jalan Karupat Dan lurusnya adalah Ke Padarang Ke kirinya adalah Kopassus Lurusnya adalah Ke Padarang Oke teman-teman Kita ikuti Saya terus Di Lalu lintas ini Diperlukan Suatu kesabaran Kedisiplinan Serta Saling Menghormat Menghormati Sesama Punya etika Masing-masing Saling mengalah Untuk menang Dan tidak saling Gontok-gontokkan Di dalam Berlalu lintas Karena Jalan adalah Untuk umum Dipergunakan Untuk umum Sehingga Satu sama lain Untuk saling Menjaga Kehormatannya Masing-masing Oke Sekarang Menuju Kota Baru Kondisinya begini Yang mau pulang Kantor Dan Mau buka Bersama Dan sebagainya Ada yang mancing Dan sebagainya Rumah sakit Karisma Cimaremi Teman-teman Kondisi Dari Dan Ini juga Sampai Padat merayap Teman-teman Kondisi Di Cimaremi Luar biasa Macetnya Waktu Ada 6 tahun Kebelakang Ini Sudah Direncanakan Underpass Atau Flyover Teman-teman Dari Cimaremi Kesan Tapi Tidak Kunjung Jadi Atau Apa Gerangan Yang Menghambatnya Memang Ini Kondisi Terus Menerus Teman-teman Oke Teman-teman Secara Dan Menurut Para Ahli Bahwa Kemacetan Terus Kepadatan Ini Juga Katanya Tanda-tanya Ekonomi Bagus Alhamdulillah Mudah-mudahan Perekonomian Bagus Karena Dengan Banyak Hiru Pikuk Di jalan Banyak Sekali Yang Datang Kesini Saya Masih Jalan Jalan Cimaremi Tepatnya Dekat Irigasi Ini Teman-teman Penampakan Di Sorein Setengah jam Lagi Kita akan Berbuka Mudah-mudahan Bisa Sampai Ke rumah Dengan Selamat Dan Berbuka Di rumah Ini Teman-teman Masih Di Cimaremi Cimerang Oke teman-teman Di Depan SPBU Caringin Cimaremi Padarang Bandung Barat Saat ini Terpantau Dari Arah Tol Menuju Cimaremi Padat Marayap Begitupun Sebaliknya Teman-teman Inilah Kondisi Saat ini Dan Untuk Arah Ke Kanan Adalah Ke Tol Gate Bandarang Dan Kekirnya Kota Baru Oke Teman-teman Mudah-mudahan Sampai Lebih Awal Sebelum Azan Maghrib Dan Kita belum Beli Buat Tajil Dan Makan Untuk Buka Oke Teman-teman Saat ini Depan Tol Padarang Lieover Padarang Gate Padarang Tol Kota Baru Parahiyangan Bandung Barat Kota Baru Parahiyangan Bandung Barat Tempat Saya tinggal Tapi di Kiri Di pinggirnya Teman-teman Karena Kota Baru Memahal Teman-teman Saya Mali jalan Kabupaten Jalan Manulang Purayabaya Jati Teman-teman Tempatnya Di Jaya Mekar Teman-teman Saya Ini Pus Pagi Teman-teman Tinggal Setengah Jam Lagi Terus Perapa Jam Lagi Teman-teman Kita Akan Berbuka Puasa Di Hari 14 Karawas Lebaran Tinggal Setengah Bulan Lagi Apakah Anda Sudah Dapat THR Atau Belum Barangkali Belum Karena Lebaran Biasanya Seminggu Sebelum Lebaran Dibagikan THR Oke Kita Menuju Dekat Balai-balai Teman-teman Bisa Berbuka Puasa Di Sini Bersama Kerabatan Sebagainya Ada Bank Ada Pompeng Di Kota Baru Kota Baru Kota Baru Parah Hiangan Bandung Barat Oke Teman-teman Ini Mission Van Hotel Dan Menuju Masjid Karya Desain Bapak Ribuan Kamil Kanan Kita Pakai Jalan Menuju Purabaya Teman-teman Menuju Kecematan Padarang Menuju Sodong Oke Teman-teman Ikut Saya Terus Kita Akan Ambil Kanan Menuju Masjid Al-Irsad Lalu Ke Sodong Ke Purabaya Ke Rumah Saya Di Purabaya Padarang Ayam Mekar Bandung Barat Kita Akan Beli Bukat 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 Ayam Telur Oh Telur Habisnya Oh Habisnya Habis Telur Itu Saya Rendang Rendang Satu Sama Nasi Rendang Teman-teman Ikut Sia Terus Komplit Oke Ini depan Kemena Teman-teman Sama Dua Padang Itu saja yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Video ringan Kali ini Bisa Bermpangat Dari Mulai Saya Dari Cimahi Menuju Rumah Di Purabaya Ini Dan Saat Ini Tinggal Hitungan Menit Kita Berbuka Puasa Selamat Menjalankan Ibarat Puasa Yang ke-14 Semoga Kita Diberikan Kekuatan Sehat Dan Kita Akan Menuju Lebaran Dan Kita Akan Suci Kembali Kepitra Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai